Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto lantik Geribu Talib sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi pengganti antarwaktu atau PAW. Sisa masa jabatan 2019-2024. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto memimpin rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu atau PAW. Sisa masa jabatan 2019-2024. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Gubernur Jambi yang diwakili oleh asisten dua pemerintah Provinsi Jambi, Tema Wisman. Hadir pada kesempatan ini sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi dan sejumlah unsur verkopim dan dilingkuh pemerintah Provinsi Jambi. Pada rapat paripurna PAW ini dilakukan pengambilan sumpah terhadap Geribu Talib dan dilakukan pemasangan pin dari Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto kepada Geribu Talib. PAW ini dilakukan terhadap Muhammad Kairil kepada Yerimu Talib dari fraksi Gerindra. Pada kesempatan ini, Edi Perwanto mengingatkan kepada Yerimu Talib untuk segera menyesuaikan diri dalam menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi di sisa masa jabatan 2019-2024 ini. Edi Perwanto juga mengingatkan kepada Yerimu Talib untuk dapat menjaga citra baik DPRD Provinsi Jambi. Ada pun posisi Yerimu Talib saat ini berada di Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, dan sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta anggota Badan Musyawara DPRD Provinsi Jambi. Edi Perwanto berharap Yerimu Talib dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai DPRD Provinsi Jambi dengan membedomani aturan yang ada.